Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utama di video ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri mode seperti ini ya terus juga aturan rantai Oke simak terus sampai selesai biar nanti paham Oke kita mulai sekarang langkah pertama untuk mengerjakan seperti ini yaitu kita lihat lagi bahwa ini nanti bentuknya ke Y sama dengan U pangkat N sehingga Y turunannya adalah N kali U pangkat N minus 1 kali U turunan nah U nya disini adalah yang ini Oke langkah pertama kita buat pangkat dulu harus kita bawa ke atas sehingga FX sama dengan 1 per sin pangkat 3 per 2 kali 4 ikmin 90 derajat langkah berikutnya ini kita bawa ke atasnya pangkatnya berubah jadi negatif sinnya sebenarnya sin pangkat min 3 per 2 4 ikmin 90 nah artinya baru kita ubah ini kita buat pangkat lagi juga nggak apa-apa sini sin 4 ikmin 90 pangkat min min 3 per 2 ini sehingga kita masukkan ke rumus yang ini sehingga kita turunkan F turunan X berarti kan pangkat kita pindah depan min 3 per 2 kita pindah depan min 3 per 2 kemudian tulis lagi fungsinya yaitu sin 4 ikmin 90 derajat pangkat min 3 per 2 min 1 dikali turunan sin turunan sin adalah kos kos kali 4 ikmin 90 derajat dikali turunan sin 4 ikmin 90 derajat dikali turunan sin 4 ikmin 90 derajat dikali turunan sin 4 ikmin 90 pangkat min 3 per 2 dikali turunan sin 4 ikmin 90 derajat 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 dikali tur pangkat 5 per 2 nah setelah itu tinggal kita sederhanakan pangkatnya kita ubah menjadi akar seperti ini lagi sehingga hasilnya adalah min 6 kali cos 4x min 90 dibagi akar sin pangkat 5 4x min 90 maka sudah ketemu hasilnya kita gunakan nanti adalah rumus U pangkat N gunakanlah aturan rantai kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen sampai ketemu di video selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh